Salam Rahayu, 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 Sagung Dumati, Matur Sembahanun, Masih dengan Kang Trong. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita berbagai keberkahan hidup di alam semesta ini, rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh, pinisepuh, dan kepada guru-guru kita yang telah berperan banyak dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita membicarakan tentang keilmuan spiritual, memang tidak ada habisnya. Ada ilmu kesejatian, ada ilmu kesaktian. Nah disini yang kita bahas, meningkatkan spiritual dengan tata cara orang terdahulu atau ajaran-ajaran leluhur terdahulu. Sebenarnya banyak cara-cara seseorang untuk meningkatkan daya spiritualnya atau energi dalam tubuhnya, bahkan membuka mata batinnya, membuka kesadaran dirinya. Orang-orang dahulu melakukan tirakat, menyengsarakan dirinya sendiri. Contohnya dengan tidak makan, tidak minum selama berhari-hari, bahkan tidak tidur, ataupun tapabrata, itu sebenarnya mereka itu menyengsarakan dirinya sendiri untuk meningkatkan energi ataupun kesadaran diri yang ada dalam dirinya juga. Agar spiritual mereka meningkat. Nah orang-orang sekarang kebanyakan menginginkan yang cepat, yang instan. Yang tahu-tahu sakti, yang tahu-tahu jadi, tidak mau melakukan tirakat. Contoh saja, ingin membuka mata batin. Kalau orang dahulu puasa tujuh hari ngerowot, mutih, bahkan yang ekstrim, tidak tidur tujuh hari tujuh malam. Itu salah satu cara juga untuk membuka mata batin. Kalau hanya yang ingin dilihat, hal-hal yang goep pasti melihat. Karena kalau kita bedah di saat orang tidak tidur tujuh hari tujuh malam, kebanyakan orang ketakutan dulu, apa mampu? Sebenarnya kalau punya niat dan tekat, tidak ada yang mustahil. Orang itu tidak tidur sehari, semalam, itu masih pengen rasa ngantuk itu masih ada. Nanti udah dua hari sampai tiga hari tidak tidur. Makan apa-apa dan merasakan apa-apa itu sudah berkurang. Empat sampai lima hari, tujuh hari, rasa ngantuk itu sudah hilang. Tetapi di situ, orang yang tidak tidur, cairan pada otaknya itu naik. Sehingga lebih cepat masuk ke alam bawah sadar. Bahkan lebih cepat mencipta dalam halusinasinya. Makanya lebih cepat melihat hal-hal yang goep. Itu sebenarnya logis. Tetapi yang mencari petunjuk, orang-orang ini akan kembali ke kesadaran dirinya dengan berpikir yang jernih, memanfaatkan daya pikirnya, daya otaknya, untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Yang ini tinggal kita pilih yang mana. Dengan terbukanya mata batin ini, ataupun kebatinan ini. Pasti kuat kebatinan. Karena apa? Mampu mengalahkan rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Perasa ngantuk, perasa lapar, kesenangan hidupnya. Karena sebenarnya yang menutupi energi ataupun tenaga spiritual kita ini adalah rasa kita sendiri. hawa nafsu kita sendiri. Nah, makanya orang-orang terdahulu, wajaran terdahulu, dilakukan dengan tirakat, tapabrata, dengan puasa, dengan kukum. itu agar bisa mengendalikan hawa atau rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Bisa dibilang nutup babahan hoho soho. Makanya orang-orang dulu dibilang sakti, mandrak, karena apa? Mau dengan niat dan tekat jauh dari rasa kebahagiaannya menyiksa dirinya demi apa yang menjadi tujuannya. Nah, ini sebenarnya tata cara orang-orang terdahulu. Kalau masalah mantra itu kembali ke diri kita masing-masing. Tetapi di saat kita mau jauh dari kebahagiaan kita, mencari ketenangan, tirakat, dengan niat dan tujuan yang benar-benar kita yakini, apapun yang kita inginkan pasti akan teraksana. Makanya jangan hanya yang instan. Karena sesuatu yang instan itu cepat hilangnya. Tetapi sesuatu laku spiritual yang benar-benar dilakukan dengan perjalanan, perjuangan, dan merasakan sakit dalam dirinya, itu akan benar-benar bisa memberi manfaat pada dirinya dan juga orang lain. semua pasti melakukan perjalanan. Tidak ada instan itu tidak ada. Makanya buat teman-teman semua ini jadi bahan pertimbangan saja. Apabila kata-kata saya ini kurang pas, jangan dipakai. Tetapi kalau memang ini bisa memberi manfaat buat pancendengan semuanya, ya monggo sesuai dengan niat dan tujuan pancendengan masing-masing. Dari saya, terima kasih. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumati.